Hei semuanya, oke di video kali ini kita akan bantelur ala anak kos dijamin seru dan menyenangkan dan di episode kali ini bisa jadi menjadi referensi buat anda terutama anak-anak kos gimana serunya video ini? simak video ini sampai selesai oke guys, ini bahan-bahannya ada minyak goreng ada bawang goreng kecap air putih telur satu putir ini ada cabai tiga putir ada penyedap rasa serta daun bawang oke guys pertama kita potong cabainya ini cabainya sudah saya potong sekarang saya akan potong ini daun bawang oke guys ini daun bawangnya sudah saya potong sekarang saya akan masukkan ini ke dalam wadahnya kita masukkan minyak sedikit aja guys sudah kita tunggu panas minyaknya oke guys ini airnya sudah panas sekarang kita kecahin telur dan masukkan ke dalam sini kita orak arik ya guys kita orak arik sampai agak matang kalau sudah kita masukkan cabainya kalau sudah kita masukkan daun bawangnya kemudian kita masukkan sedikit air tunggu sampai mendidih ya guys oke selanjutnya kalau sudah mendidih kita masukkan penyedap rasa sedikit aja sedikit aja guys cukupnya oke kalau sudah kita aduk-aduk aromanya sangat wangi guys selanjutnya kita masukkan sedikit kecap kecap manis kayak agung manis sedikit aja sedikit aja kalau sudah kita aduk-aduk guys kita tunggu sampai airnya mendidih coba saya mantap 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 oke guys ini sudah mendidih dan sudah kalau sudah mendidih airnya berarti sudah motong oke guys sekarang kita tuangkan ke dalam wadah sebelumnya kita singkirkan dulu ini bahan-bahannya oke guys peralatan tadi sudah saya singkirkan sekarang kita tuangkan ini ke dalam wadah ini mantap kan guys ini aromanya sangat cekir guys oke guys setelah itu kita taburi taburi daun bawang tadi di atasnya taburi secukupnya aja ya guys oke sudah oke oke guys ini telurnya sudah matang saatnya kita makan tapi saya akan makannya bersama nasi agar lebih kenyang oke ini nasinya guys kita langsung tuang aja ya guys kita langsung tuang semuanya aja guys langsung kita makan oke sebelum makan kita berdoa dulu oke sudah berdoa saatnya makan ini guys hasilnya pedas gurih nikmat mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih